ya kami sudah Masya Allah ya kami sudah ada di base game Pak Nur saat nih, tandanya ada kopi senaru nah ini ibu bodoh saat lagi apa namanya bu ya, nombok kopi manual aja ibu manual kita letak kopinya kita mau berangkat ke air terjun apa, Sendang Gile Sendang Gile Bang Abang kita pembantu ini kalau satu keistimewaan jalur yang selalu itu banyak Ada beberapa objek wisata, air tujun, senang gila, ada tiuk gelap, ada batara lajang. Banyak ya? Di sini banyak, buksuai, nama-nama. Itu di buka kerja. Dan terlihat dari sini. Dan semangat kreata, sudah semangat kreata. Dan terakhir, semangat kreata. Terima kasih. Bintunya ada beberapa pintu masuknya. Tapi ini, ngambilnya dari sini, dari arah sini. Motor bisa masukkan. Kalau warga lokal, lebih tahu dia. Ini kan warga lokal. Dan mereka juga gait. Jadi kalau teman-teman mau ini, nantilah penjelasannya di air tujun ya. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Lumayan, cua. Nah, perjalanan dari Base Camp Pak Nur saat itu sekitar 7-10 menit ya. Tidak tergantung kita bawa motornya. Dan ini view-nya sangat-sangat cantik sekali. Walaupun mendebarkan ya. Karena kita menyusuri sisi tebing yang sebelahnya itu adalah jurang. Ngeri banget kan ya. Terlihat di video juga. Takut jatuh gitu ya. Tadi, Tadi. Tadi, Tadi. Tadi. Tadi, Tadi. Tadi, Tadi. Tadi itu permisi di sini. Tadi, Tadi, Tadi. Ini, perjalanan kita menuju Sendang. Mלה kelihatan dari Sardis. Bisa, sebetulnya bisa, cuman ya orang-orang banyaknya ada di sana, sebetulnya di sini aja udah cukup senang udah. Tuh, ada pencari. Maaf ya. Nah, sebenarnya ini juga adalah jalan ojek kalau misalnya dari air terjun terus kita males naik tangganya jadi bisa lewat sini pakai ojek ya. Nah, jalan kaki juga bisa. Banyak kok bule-bule yang jalan kaki dari sini, karena ini juga pintu gerbang. Wah, sampingnya tuh jurang. Sampingnya jurang banget. Jadi jalannya bener-bener jalan setapak. Sampingnya nyusuri samping bukit awet. Mungkin ini jalan ojek ya. Nah, ini welcome senang juga. Ada Tio Club. Wow. Oke, dua. Dan Tio Club. Ini karena mereka udah kenal, nanti bayarnya pulangnya. Iya, nanti sorornya orangnya lagi di bawah tadi. Di bawah. Tio Club. Cantik banget. Ini air car ini. Tih. Nah, kita temukan juga. Udah biasa. Udah biasa. Naik motor juga. Jadi enak. Ini mungkin ini jalur ojek ya. Kalau mau ke air terjunnya atau pakai ojek. Kayaknya lewat sini. Nggak tahu. Tanya aja. Jangan bisa tahu dulu. Jadi tanya itu emang. Wih, bagus ya. Oh, bening banget. Oh, terowongannya gitu tuh. Nah, memutus. Memutus batu. Cadas batu. Itu kelihatan dari sini. 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 Itu tumpukan pertama itu. Jadi senang juga tuh ada dua. Bumpukan. Ada dua. Nah. Gila. Ya, sebaiknya. Nah, kita sampai di. Sampai. Nah, kita sampai di. Nah, kita sudah sampai ya, Gesa. Ini airnya ya, O. Bening banget. Bening banget. Kita nyampekan, Om. 10 menit. Berarti bener ya itu jalur ojek ya? Oh, jadi kalau ojek itu lewatnya ke sini. Jalur ini. Ya, nggak mau naik-naik tangga atau turun-turun tangga. Bisa ada jasa ojeknya. Tuh, ojeknya tuh di situ tuh. Angkalan. Masya Allah. Masya Allah. Ini airnya Masya Allah ya bening banget. Tuh, air terjun ya. Ya. Itu tumpukan pertama terus ke bawah lagi ya. Oh. Jadi ada dua air terjun ya tumpukannya bertumpuk gitu. Ada sih lagi. Nah, ini ojek-ojeknya nih di sini. UR Dina sebelah sana. Tuh. Di sini juga ada jasa ojek nih. Ya, teman-teman buat yang malas ini bisa. Bisi. Bisi. Ini pangkalan ojeknya di sini. Jadi kalau mau yang pakai ojek bisa. Iya. Di sini. Nah, ini kalau mau yang jalan kaki ke sana. Kalau nggak. Kalau nggak. Kalau mau bayu bisa lewat sini. Keluarnya di situ. Coba lihat nih. Sudah itu. Lobang gua aja tuh. Nanti keluar dari sini. Kalau main air gitu. Aduh. 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 Bisa main air lewat selokan ya. Aduh. Aduh. Dia naik ke atas gitu. Kalau. Jalan kaki dia. Tangga-tangga begini. Keluar get dua. Sandang gila. Waterfall. Hugh club. Waterfall. Kita turun lagi ke bawah. Nah. Untuk ojek sendiri berapa biayanya biasanya? 50. 50. Dari? Dari sini ke atas. Ke atas ya. Nah, itu buat teman-teman yang kebetulan jalan kaki. Yang nggak bawa kendaraan. Ya. Kalian bisa gunakan jasa ojek. Jasa ojek. Ya. Ya. Gitu. Oke. Dari mana pak? Dari Bandung. Bandung. Mau bawa. Nanti insya Allah. Bawa teman-teman banyak. Mau boleh. Berarti dari sini ke. Ojeknya tuh dari sini ke atas ya. Sampai parkiran. Sampai hotel lah. Sampai hotel bisa. Nah. Terdapat request. Hotel wilayah sini. Ya. Jangan hotel semalam. Jangan. Ini kejauhan. Oke. Kita turun. Kita turun. Kita turun. Ya. Memang udah di. Dibagusin ya. Diperbagus. Hah. Di galur ke terjun duanya. Oh. Ini ke air terjun yang kedua. Ada dua ya. Ada dua air terjun. Jadi. Tapi ini pak gini kenapa penyok-penyok gini. Tersana. Lompas longso. Tepat. Tepat. Nggak. Mas tebang. Oh. Lumayan nih. Yang tiup keleb itu. Masya Allah. Cantik banget. Ini. Ditaru. Tidak. 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 Aduh. Masya Allah. Sangat punya. InformanWhat. Dari mana. Dan lu monsieur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak kecil disini udah terbiasa ya. Menyambut bule atau wisatawan. ada warung satu nih aduh enak banget ini air duduk disini enak banget view nya oh masya Allah oh masya Allah oh ada dua ada dua ada dua ada musola ada tempat duduk-duduk juga masya Allah ini airnya masya Allah cantik banget tapi bawahnya dia gak menggenang banyak ya dah kenceng banget dia menembus di tengah-tengahnya ini dia menembus banget masya Allah cantik nah kita lagi bikin kopi ini buat sekedar informasi juga produknya kopi senaru kalian bisa bisa kepoin di facebooknya ada IGnya ada kopi senaru ini the bestnya senaru yang bikin kopi ini yang terbaik dari sini ya ada yang lain juga bikin ada cuman insya Allah ini di sponsor big adventure ini nah teman-teman yang kebetulan kalau mau main ke Rinjani via senaru ini atau juga bisa pilihan lain ya bisa gunakan jasa gait ya dari sini dari mereka mereka ini gait juga nih ya ada bang ilham ada bang teguh ada bang bang rojak mereka muda-muda mereka juga melahir di jasa gait jadi gak usah bingung gait ini apa sih gait ini memastikan kalian sampai ke tujuannya sesuai satu sesuai estimasi kedua juga men-support kalian kalau manakala mungkin mungkin ada yang agak lu ini gimana mereka berkira seperti itu dan memastikan sampai ke puncak ya bisa antar juga sampai puncak memastikan sampai ke puncak beda dengan porter kalau porter dia angkut barang nih angkut barang nah dari mana kalian bisa tahu porternya di sini dan untuk informasi juga porter senaru ini porter terbaik di Rinjani karena jalur lamanya kan dari senaru jadi kita bisa mengenali ukuran keranjangnya biasanya kalau keranjangnya porter yang lain tanpa mengecilkan porter yang lain ya mohon maaf ya itu bisa dilihat kalau porter senaru ini memang keranjang gede-gede memang mereka sudah terlatih sejak lama jago masak juga jago masak juga nah itu bisa hubungi mereka nih nanti linknya nomornya saya cantumkan di deskripsi ya nomor mereka nanti siar kita hubungi mereka nanti kalau butuh guide butuh porternya berapa guidenya berapa bisa langsung kontak ke mereka ya apalagi yang lewat senaru ya yang mau lewat senaru juga ini wajah-wajahnya nih wajah-wajahnya ini juga gratis nah iya oh iya basecampnya panur saat ini lucu karena orangnya masya Allah ya masya Allah kabarakat Allah benar-benar panjang umur sehat selalu keluarganya ya diberkahi selalu ini basecamp gratis gratis dan kalau mau misalkan mau beli kopi asli senaru ya bisa beli beli kopinya begini dia dengan berbagai macam olahan ada yang yang olahannya biasa ada yang di honey apalah mereka lebih tahu macam-macam ada yang wine ada yang apa gak ngerti wow dia tinggal kontak langsung aja kontak langsung aja ada nurus saat basecamp tapi kalau di map dia apa ya senaru basecamp ya tulisannya ya atau basecamp senaru atau senaru basecamp kalau mau di mapnya depannya ini depannya tower masjid depan masjid depan masjid depan tower posisinya ini masjid awas sekali kita di belakang ayo ketenjut kalau mau jalan-jalan kesini juga bisa nih dianterin sama si mas-masnya keceng banget sebelumnya dia bisa aperti episode leber ya vale klip dilam juga en dan oke saya aku לך Terus ada tepulangi tuh Biasa gak ya di kameran Tepulangi 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 Gak tau Itu ambil handphone Tepulangi Eh, ngopi kita Tuh, kawan-kawan Ini pemuda-pemuda lombok ini Pemuda-pemuda dong Pemuda-pemuda Nah kalau buat teman-teman juga ternyata info juga tambahan nih buat yang mungkin kaum-kaum akuat apa ya ya nggak mau digaitin laki-laki perempuan juga ada suatu gaitnya ya ada gorengan ada jenilan nggak usah bawa buka banyak-banyak juga bisa di sini nih enak banget tuh lihat view-nya belakang enak banget ya nah ini penjaga loketnya air terjun Sendang Gile yang bisa juga Senang Gile sama ke Tio klub ya ke Tio klub ini tiketnya berapa 10.000 lokal 20.000 Nah jadi buat teman-teman yang kebetulan mendaki lewat senaru kalian bisa mengunjungi juga sini jadi kalau udah pegel-pegel tuh pendakian turun jalan-jalan ingin agak rileks nih main-main air bisa di sini tiketnya murah meriah terjunnya bisa bisa mijit bisa mijit langsung lanjut dibawah Oh iya bener-bener Cuma nggak nggak pusing kepala dikit lah karena kenceng dia kenceng dia kenceng banget ke air terjun yang satunya namanya Tio klub Aduh ngapain kalian hai 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 kalau dari bawah dia belok ke kiri bukan naik ke atas ya hai 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 naik dari bawah mos-mosan hai 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 ini biasa kalau apa namanya turangrek turun korek halo Halo Hati-hati, longsor eh Di depan ada tangga Tuh, curam banget Wuih, curam banget Tuh ada Sungai kering Ini ada aliran airnya Tapi kecil Gitu deh Baik dulu Saya curam itu Curam banget ya Dari atas Untungnya dia tangga Dia pemuda-pemuda Dari Senaru Pemuda-pemuda Dari Senaru Halo dong Halo Halo dong Halo Ini memang gak usah Udah bosen Tempusannya perangkalan ojek Oh iya yang selokan yang itu ya Gak masalah Gak masalah Bismillah aja Banyak yang perosotan Meluncur dari selokan ini Tuh Karena memang airnya bersih Jadi Ya gak takut kotor Saya mau nyobain nih Si bapak-bapak ini Mau nyobain katanya Ini kita bisa perosotan Saunya airnya bersih Gak ada Bagi Iya bener-bener Bersih aja Jadi mau nyobain katanya Jadi mulus ya Oh ada sewa ban juga Oh ternyata memang Dijadiin ini ya Emang ban masuk ya Ke Ban kecil Muka itu masuk ya Jadi dari sini Tapi aku gak mau Batut Jadi ada nyawaban juga Ternyata memang Dijadiin Wisata Dijadiin objek wisata juga Meluncur gitu Dari Bannya Bannya tuh Kita mau ke air terjunnya dulu Nanti pulangnya baru mereka Meluncur di Selokan yang tadi ya Nah perjalanan menuju Tiwuk ke La Puat Rofol ini Memang agak lumayan panjang ya Dia sekitar 10 menit Jalan kaki Agak panjang dia Agak jauh Dari sini nih PNL nih Gantar kan Wuh Wuh Tapi ngeri ya Terlalu Mengerikan itu Yang Terlalu Tidak Sampai Ke Terbang Buka Dari Juta Juta Hihihi Dari depan kita Gaya juta ini Hihihi Kristiana Rojak Kristiana Rojak Mado Waduh Kristiana RR Bening banget Tapi dalem ya Kelihatan Tapi airnya Bening banget Uuuh Ular, ular, ular Oh, aneh Apa sih? Oh iya Gak jelas Kelihatan gak ya di sini video Oh, udah gelap ya Kelihatan ya Gak luar Gak luar Gak apa-apa ular, kami gak akan ganggu ya Bumi gak ganggu Ini membatikan aja Kamu ada ular di situ Di pohon itu ada ular Ada ular warna hijau di pohon-pohon ini Ularnya kecil Nah, ini kita lihat sini Ini bisa lewat sana aja Sini aja Ini Kita mau lewat Pohon-pohon Kalau lihat sini Tuh, akhirnya ketemu juga Masya Allah Enak banget Mandi Mandi disini enak kali ya Saat sudah ketemu sungai Kita harus lintas jalur nih Jadi harus nyebrang ke sungai sebelah sana Lalu sebelah sini lagi Karena memang jalurnya terputus Jadi kita harus nyebrang Menyusuri sedikit Lalu balik lagi ke jalur awal Awas sih Awas jatuh Awas jatuh Tuh, menyebrang Tuh, menyebrang Tuh, menyebrang Mereka kia Tuh, menyebrang Kurang Ya, melewati suri lagi tuh. Kita mengeplangi suri ini. Tuh. Terny banget ya kakinya sampai kelihatan. Tuh. Ini kita kesini jalan pelan-pelan. Ya. 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 Tuh, dah bolehnya dah. Tuh. 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 Nah, beberapa kali juga kita harus melewati jalur tanah ya. Jadi harus belok dari yang batu-batuan itu harus masuk ke dalam sedikit. Nanti juga bertemu lagi di batu-batu itu lagi. Karena memang rimbunnya pepohonan yang ada di samping batu itu mungkin jadi nggak bisa lewat. Kekalaman, adanya sini yang ada di sini. Kita lihat di sini. Apakah benar-benar di sini? Terlalu ada di sini. Pasti tempatnya. Kita ingin lupa di sini. Dan ini. Tidak ada di sini. 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 Terima kasih telah menonton 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 Jangan menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton